selamat datang di channel with me ahdi hari ini kita akan kembali lagi membahas contoh soal tpastan langsung saja ke contoh soalnya 1 kuadrat dikurang 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dan seterusnya hingga ditambah 13 kuadrat maka hasilnya adalah pertama saya ingin teman-teman mengerjakan soal ini sendiri silahkan pause selama 30 detik dimulai dari sekarang gimana mudah atau susah bagi teman-teman jadi disini saya ada tips untuk mengerjakan soal ini yang hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 detik sangat-sangat gampang caranya adalah teman-teman hanya perlu ingat rumus deret arimatika deret arimatika atau sn itu sama dengan setengah dikali n dikali a ditambah un ini merupakan rumus deret arimatika sehingga kita langsung masukkan nilainya setengah dikali n ini ialah jumlah urutan dari suatu deret arimatika 1 2 3 hingga 13 berarti setengah dikali 13 dikali a nya ialah urutan pertama yaitu 1 ditambah un un ini ialah nilai dari urutan terakhir yaitu 13 sehingga setengah dikali 13 dikali 14 14 dan 2 kita sederhanakan sehingga 7 dikali 13 sama dengan 91 namun teman-teman perlu atensi bahwa nilai ini berurutan berubah dari minus ke plus minus ke plus dan seterusnya jadi kuncinya teman-teman hanya fokus kepada urutan terakhir yaitu dalam bentuk positif maka hasilnya juga dalam bentuk positif yaitu jawabannya ialah C mudah bukan? disini saya menyediakan contoh soal oke jadi 1 dikurang 1 kawadrat dikurang 2 kawadrat hingga dikurang 18 kawadrat mohon komen jawabannya apabila ada pertanyaan juga komen di kolom komentar terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati